Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tentunya Pelebaran Jalan ini atas izin yang punya rumah ibu Hajah Holisoh atau biasa panggil Hajah Ulis Pelebaran Jalan ini terletak di wilayah RT 02, Pelebaran Jalan ini pun inisiatif sendiri dan berkeinginan untuk mewakafkan dan dihususkan kepada suaminya yang sudah lama meninggal yaitu Almarhum Haji Sukri Gojali mantan Kades Sukajaya. Dengan adanya Pelebaran Jalan Gang ini antusias masyarakat sekitar merasa senang dan berterima kasih kepada Hajah Holisoh yang telah mengikhlaskannya untuk Pelebaran Jalan ini. Jalan Gang ini menghubungkan dua wilayah yaitu wilayah RT 01 dan wilayah RT 02, Ketua RT 01 Bapak Eman dan Ketua RT 02 Bapak Awawit dan Bapak Asep dan Bapak Wahyu serta masyarakat kampung Babakan mengucapkan banyak terima kasih atas Pelebaran Jalan ini. Karena di sisi lain juga, bisa memperlancar ke pekendara dan bisa mudah buat bawa barang ataupun buat usaha lainnya sedangkan untuk perehaban Jalan Gang tersebut dengan cara swadaya masyarakat setempat secara bergotong royong. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, apa yang semua diwakafkan tanah buat fasilitas umum oleh Bu Hajah Holisoh dan keluarga akan menjadikan ladang pahala. Pungkasnya, Bogor, Awawit melaporkan. Kau siap jalan-jalan di hari, coba merangkan mimpi dengan merat tanganku. Dengan semangat. Ini kebetulan sudah ada kelebaran gang untuk kepentingan masyarakat, terutama pemotor. Yang kebanyakan di wilayah kami ini adalah para pengusaha pasu, jadi merasa diuntungan sekali adanya kelebaran gang. Berarti ini perkara pribadian dari yang ngasihnya bagaimana Pak? Ini kebetulan dari yang punya rumah, sudah menghidihkan, boleh dibilang itu mewakafkan. Oh, menjairahkan gitu ya? Iya, sudah menjairahkan. Demi kepentingan. Jadi mempersilahkan tempatnya atau rumahnya, mempengaruhkan rupa, rupa, lupa, 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 lupa. Terima kasih telah menonton!